Baik, setelah kita merampungkan pembahasan terkait dengan material dan metode, kita akan lanjutkan lagi pada bagian berikutnya dari makalah ilmiah, yaitu Results and Discussion. Jadi material metode itu adalah apa yang kita lakukan dalam riset, kemudian hasil yang kita dapat kita tampilkan di bagian Results and Discussion. Di sana ada Results, ada bagian Discussion, bagaimana membedakan kedua bagian itu yang kadang-kadang digabung dan kadang-kadang dipisah. Kita lihat pada slide berikut. Jadi Results Discussion dalam makalah ilmiah kalau kita baca, kadang digabung menjadi satu, tapi kadang dipisah. Kita kadang-kadang dipisah adalah bagian pertama Results dulu, Results, baru bagian berikut adalah Discussion. Tapi kadang-kadang banyak juga berikut Results, Sebekal, Discussion itu digabung jadi satu, sehingga hanya satu bagian yang ada di situ. Jadi secara material metode, Results, Discussion, baru selanjutnya, Conclusion. Tapi kalau dipisah jadi dua, ada material metode, Results, Discussion, Kesimpulan. Ini tidak ada keharusan pilih yang mana, tergantung selera dari penulis sendiri. Kadang-kadang ada penulis merasa nyaman untuk menulis Results semua dulu, baru mendiskusikan, mendiskusikan Results itu. Atau ada menulis Results sambil didiskusikan. Apa beda Results dan Discussion? Kita lihat. Results sebenarnya adalah menampilkan apa yang kita dapat selama Results tersebut, tanpa perlu memberi komentar, argumen lebih lanjut terhadap hasil itu. Jadi kita sekadar menampilkan data, dan kalaupun ada komentar, biasanya komentar singkat terkait dengan data tersebut. Baik data bentuk grafik, tabel, dan sebagainya. Komentar lebih jauh, kenapa datanya seperti itu, lalu bagaimana dibandingkan dengan data orang lain, apakah data kita lebih bagus atau kurang bagus, dan sebagainya. Itu akan dibahas di bagian Discussion. Jadi Results itu hanya menampilkan apa yang kita dapat, tetapi tetap dalam grafik, tabel yang bagus, tanpa penjelasan lebih detail kenapa data-data itu seperti itu, kenapa hasilnya seperti itu. Jadi itu adalah bagian Results. Kemudian, kadang-kadang banyak penulis kita, mungkin yang baru mulai menulis itu lupa bahwa ketika kita mengampilkan grafik, tabel, atau apapun di makalah, maka grafik, tabel tersebut harus ada penjelasan di teks. Jadi tidak boleh ada, ada grafik, tapi ketika kita baca teks itu, tidak ada keterangan tentang grafik itu, tidak ada keterangan tentang gambar itu, tidak ada keterangan tentang gambar itu, itu tidak boleh. Jadi setiap ada tabel, grafik, gambar apapun yang ada di teks, dimunculkan, maka di teks itu ada penjelasan. Misalnya pada gambar satu, gambar satu memperlihatkan perubahan konduktifitas listrik pada berbagai suhu. Ada, jadi ada gambar satunya. Tidak ada gambar satu, tapi ketika kita baca di teks, tidak pernah disebutkan terkait dengan gambar satu. Nah itu yang serikali muncul di beberapa makalah yang ditulis oleh mungkin pemula, ada gambar, ada tabel, ada grafik yang ditampilkan, tapi tidak ada penjelasan di teks tentang gambar tabel grafik itu. Kemudian, ada juga pertanyaan ketika kita tampilkan result, hasil yang kita peroleh. Apakah kita tampilkan bentuk gambar, bentuk grafik, atau bentuk tabel? Mana yang kita pilih? Intinya adalah, ketika kita menulis makalah, fokus kita adalah pembaca. Fokus kita adalah pembaca, maka berilah data, informasi yang paling mudah dipahami oleh pembaca. Bukan yang paling mudah dipahami oleh kita. Nah, kalau ada data yang kita ingin tampilkan, dan ternyata data itu lebih mudah dipahami, dan kalau ditampilkan bentuk grafik, maka tampilkan bentuk grafik. Tetapi kalau data yang kita tampilkan itu, rasanya lebih mudah dipahami oleh pembaca dalam bentuk tabel, maka munculkan dalam bentuk tabel. Jadi, pemilihan grafik atau tabel itu bergantung kepada mudah, tidak hanya data itu dipahami oleh pembaca yang baru pertama kali memilih makalah kita. Jadi, ketika kita menulis makalah, maka patokan kita adalah apakah pembaca bisa memahami lebih mudah kalau saya tampilkan grafik, atau justru tabel, itulah menjadi fokus kita, dan mana yang lebih mudah bagi pembaca, itulah yang kita munculkan. Jadi, ketika kita baca makalah, ada tabel, ada grafik, nah, si penulis sudah memikirkan rasa tata berita akan lebih mudah dipahami daripada grafik, atau di sisi lain, grafik ini lebih mudah dipahami daripada tabel. Jadi, tabel, grafik itu ada pilihan dengan mengacu kepada mudah, tidak hanya pembaca yang memahami. Karena kita menulis makalah untuk dibaca orang, untuk dipahami orang, lalu berilah sesuatu yang paling mudah dipahami oleh pembaca. Tetapi, ada satu hal bahwa, kalau kita sudah tampilkan dalam bentuk tabel, jangan lagi menampilkan bentuk grafik. Karena datanya sama, hanya beda-beda format, jadi di dalam makalah tidak boleh kita mengulang apa yang sudah kita tulis. Jadi, tidak boleh ada dua kali, dua buah bentuk untuk data yang sama, karena tidak ada nilai tambah satu pun. Jadi, kalau kita sudah menulis grafik, jangan lagi tabel. Kalau kita sudah menulis tabel, jangan lagi grafik, tinggal milih salah satu mana yang paling mudah dipahami oleh pembaca. Jadi, tidak boleh ada duplikasi, karena sifat dari paper itu adalah harus sepadat mungkin, serikat semungkin, Jadi, tidak boleh ada ruang penjelasan yang berulang, yang terbuang. Satu kali penjelasan sudah cukup, tinggal memilih mana yang lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, kalau ada tabel atau grafik, maka tabel itu menggunakan nomor terpisah, grafik atau gambar menggunakan nomor terpisah. Jadi, figur satu, figur dua, figur tiga, lalu nanti ada tabel satu, tabel dua, tabel tiga. Nah, untuk memahami itu, ya jelas kita bisa membaca, melihat makalah-makalah sudah terbit bagaimana sih sebenarnya menulis gambar, menulis grafik. Jadi, itu intinya adalah, di dalam bagian result saja. Kalau kita bisa result saja, maka kita hanya menjelaskan apa yang kita dapat, kalaupun ada penjelasan tambahan, tapi biasanya itu tidak mengacu kepada suatu argumen ilmiah yang kuat. Nah, argumen-argumen bagaimana data kita dibanding data orang, bagaimana posisi riset kita dibanding riset orang, itu akan dibahas di bagian discussion. Jadi, ketika kita menulis result saja, maka intinya hanya kami dapat ini, kami dapat ini, kami dapatkan ini, bentuknya boleh grafik, boleh tabel, boleh gambar, kalaupun ada penjelasan di teks, biasanya penjelasan itu tidak terlalu mendalam. Hanya menyebutkan saja apa yang kita dapat, karena nanti di bagian discussion baru kita akan bahas lebih detail bagaimana data kita itu, kenapa seperti itu. Nah, tapi tadi tetap tadi juga bahwa kita tampilkan bentuk grafik atau tabel, terus gantung pada mana yang paling mudah dipahami oleh si pembaca, bukan oleh kita. Jadi, menurut makalah fokusnya adalah kepada pembaca, bukan kepada kita. Kemudian, kalau ada tabel atau grafik yang perlu penjelasan lebih, maka kita bisa memberikan catatan, biasanya ada catatan lain di bawahnya, bahwa ini adalah begini, yang kita pakai tanda bintang, maksudnya ini. Kemudian, ada satu lagi hal yang kadang-kadang terlupakan adalah, gambar atau grafik harus bersifat self-explanatory. Jadi, gambar grafik itu harus bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ketika pembaca mau lihat gambar saja, maka pembaca itu hanya melihat gambar dan penjelasan di bawahnya, akan captionnya sudah bisa memaknai gambar itu tanpa perlu membaca teks. Jadi, membaca teks itu hanya untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang gambar itu, tapi sebenarnya dengan melihat gambar dan caption di bawah, kita sudah bisa menyimpulkan apa maksudnya. Itu namanya self-explanatory. Jadi, jangan kita melihat bahwa figure satu, gambar satu adalah konduktifitas listri. Tanpa ada penjelasan lebih detail, hanya begitu saja. Nah, kalau kita lihat paper-paper yang terlebih sekarang, kita akan melihat bahwa figure caption-caption dari gambar itu bisa berparagraf-paragraf. Artinya, si pembaca fokus pada gambar dan caption di bawah saja sudah cukup mendapat informasi lengkap terkait dengan riset tersebut. Jadi, kita hanya melihat gambar. Kalau sudah tahu, kita lihat paper caption sudah tahu apa hasil yang diperoleh si penulis itu. Jadi, ini adalah gambar yang self-explanatory. Nah, nanti jangan sampai kita kalau menulis makalah, keterangan figure satu itu hanya dua kata, tiga kata itu tidak boleh gitu. Harus cukup detail, sehingga pembaca melihat gambar dan caption di bawah itu sudah bisa mendapat informasi yang cukup lengkap terkait dengan riset itu. Nah, kadang-kadang orang sekarang membaca makalah tidak lagi membaca teksnya, tapi melihat gambar dan membaca caption di bawah. Jadi, gambar dan caption di bawah itu sudah memberikan informasi lengkap pada pembaca terkait dengan hasil yang diperoleh. Itu mengingat bahwa paper yang diterbitkan sekalanya cukup panjang, dan berbaca kadang-kadang tidak punya waktu lebih untuk membaca semua bagian makalah, maka dia hanya melihat gambar dan keterangan di bawah gambar, atau tabel dan keterangan tabel, dia sudah bisa menyimpulkan apa yang dilaporkan, apa hasil utama dari peneliti itu. Jadi, kalau menulis gambar, tabel, maka bagian caption di bawah, caption itu harus cukup panjang, cukup detail. Kita baca caption dan melihat itu sudah bisa menyimpulkan apa yang diperoleh. Itu trendnya sudah berubah sekarang, sudah begitu. Karena kita juga masih lihat bagi beberapa pemula mungkin bahwa caption dari gambar itu sangat tidak informatif, sangat tidak performatif, dan kita baru mendapatkan informasi yang cukup lebih kalau kita membaca semua bagian dari makalah itu. Nah, itu sudah berubah di jalan-jalan. Kadang-kadang kalau kita baca paper di Science Nature itu, ada gambar, caption dan gambar itu bisa setengah lama. Jadi orang yang lihat gambar, tidak bisa selesai. Jadi dia tidak perlu lagi membaca teks yang lain. Itu adalah beberapa contoh bagaimana kita menulis result dari contoh makalah ya. Nah, contoh begini adalah result. Result, ini contoh dari paper orang. Table 1 shows the different visual characteristics of the 4 soil samples. Jadi, disini hanya menyebutkan. Table 1 memperlihatkan karakteristik visual yang berbeda untuk 4 samples. Sudah selesai. Lalu sebuah Table 2 shows the textural class of each soil sample, which indicates the preparation age of sun, soil, slate, and clay. Kemudian, disini kita lihat bahwa hanya menyebutkan yang didapat. Table 1 hanya menyebutkan. Table 2 hanya menyebutkan. Table 3 ada yang juga menyebutkan. Tidak ada penjelasan yang lebih jauh terkait dengan itu karena disini hanya result. Hanya hasil. Nanti penjelasan lebih jauhnya di bagian discussion. Kenapa begitu? Itu di bagian discussion. Jadi, bagi result. Jadi, bagi result. Ini di paper kita. Result, same image of various photos of saipan. Ini diperlihatkan di gambar 2. Jadi, kalau kita baca sini, tidak ada penjelasan yang lebih detail. Tapi, kenapa datanya begitu? Nah, itu di bagian discussion. Bagi result, nampil saja. Kita nampilkan ini. Gambar 1 memperlihatkan ini. Gambar 2 memperlihatkan ini. Tetap gambarnya itu cukup bagus. Cukup lengkap. Kalau pada penjelasan, paling 1-2 kalimat. Tambahan yang tidak terlalu detail. Kenapa seperti itu? Kemudian ini. Figur yang menunjukkan, same picture of the sample death ini. The death has been spread right from zero age. Colloid dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di sini juga, tidak ada penjelasan lebih. Di sini sekedar menunjukkan, kita dapat di kita, dapat di kita. Dan itu result. Dan makalah ini tidak sekedar sampai di result. Discussion jadi penting. Nanti akan kita bahas, kenapa result kita seperti ini. Nah, itu akan dibahas di bagian discussion. Nah, contoh ini self-explanatory itu tadi adalah. Kita lihat dua gambar ini. EU dan JTO. Kita lihat. Semuanya EU sudah hitam. EU yang putih, JTO. Jadi sudah dipisahkan. Kemudian juga ada keterangan. Jadi orang hanya melihat dengan sini. Langsung bisa menyebabkan, oh, EU itu naik baru dulu. JTO itu naik dulu, lalu konstan. Kemudian di sini ada beberapa penjelasan. Sehingga kita melihat gambar. Dan melihat caption itu bisa menyimpulkan. Data gambar ini cukup informatif. Itu nama self-explanatory. Jadi si gambar itu menjelaskan dirinya sendiri. Tidak perlu lagi membaca teks juga, tidak apa-apa. Kita mengerti. Nah, juga sama begini. Ada penjelasan di bawahnya. Ada di gambar. Dikasih ABCDEF. Kemudian di bawah ada penjelasannya. Maka, hanya dengan gambar ini kita tahu. Oh, gambar satu apa. Gambar dua apa. Gambar tiga apa. Gambar tiga apa. Lalu ukurannya. Jadi di sini ada skala bar. Oh, jadi ukuran segini-segini beda-beda-beda ya. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan kira-kira. Apa sih maksud gambar ini? Nah, kalau ini lebih detail, orang akan baca teksnya. Jadi itu yang harus kita tampilkan ketika kita menampilkan gambar sebagai result dari makhluk kita. Harus bisa disimpulkan hanya dengan gambar dan penjelasan di bawah. Orang bisa menangkap apa yang mau ditampilkan. Tidak memaksa orang untuk membaca teks untuk memahami kabar. Begitu ya. Jadi ini untuk bagian result. Nanti berikutnya kita akan bahas bagian discussion. Terima kasih telah menonton!